Intro Manusia yang hidup tak bisa dipungkirkan adanya nyawa yang telah diberikan Allah pada tubuh kita Sejatinya nyawa dalam raga kita ini adalah semata menjadi haknya Dan kapanpun sang maha kuasa menghendaki untuk mencabut nyawa miliknya dari badan kita Maka tidak akan ada yang mampu menghalanginya Firman Allah dalam surat Azumar ayat ke-42 telah secara nyata kuasanya atas nyawa yang ada dalam setiap insan manusia Urusan nyawa dalam kajian Islam memang menjadi kuasa penuh Allah SWT Dan umat manusia melalui dunia kedokteran menemukan parameter bahwa seseorang dikategorikan masih hidup atau mati Dilihat dari adanya aktivitas dari tiga organ ini Yaitu otak, jantung, dan paru-paru Kerja otak yang utama adalah sebagai pusat sistem saraf tubuh Adanya aktivitas otak ditunjukkan dengan adanya reaksi tubuh terhadap rasa sakit Silau ketika berada di tempat sangat terang dan rasa bising yang disebabkan suara yang terlalu keras Fungsi utama jantung adalah sebagai pemompat darah ke seluruh tubuh Dan salah satu hal yang sederhana untuk merasakan aktivitas jantung di dalam tubuh Adalah getaran di dada sebelah kiri dan adanya denyut pada ulat nadi di leher dan pergelangan tangan Kematian secara tata bahasa sering diperhalus sebagai terhentinya hembusan nafas Hal ini bukanlah tanpa dasar Karena selama paru-paru masih bisa bekerja menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh Sekaligus mengeluarkan karbon dioksida melalui rongga hidung Maka manusia dikatakan dalam kondisi hidung Hubungan erat aktivitas kerja di tiga organ tersebut Pada akhirnya menjadi dasar bagi praktisi kesehatan Untuk menentukan status kehidupan seorang manusia Otak adalah pusat sistem saraf dalam tubuh kita Sel-sel otak akan saling berkomunikasi dalam bentuk penyampaian sinyal Sinyal yang berasal dari sel saraf yang ada di seluruh tubuh Akan disalurkan menuju sel otak di dalam tengkorak kita Dan sesampainya di otak, sel saraf kembali menyampaikan sinyal ke sel-sel saraf di seluruh tubuh Proses penyampaian sinyal ini terus-menerus berlangsung sepanjang hidup kita Bahkan saat tertidur Bukti bahwa otak masih bekerja adalah rasa sakit yang masih bisa dirasakan saat tidur Ketika tubuh tidak bereaksi terhadap rasa sakit dan tertidur lebih dari 6 jam Maka orang tersebut memasuki fase koma Koma adalah sebuah kata dalam bahasa latin yang berarti tidur yang mendalam Pasien yang mengalami koma tidak hanya gagal menunjukkan rasa sakit Tetapi juga tak merespon cahaya, bau, dan suara Salah satu pesohar yang mengalami koma adalah Almarhumah Sukma Ayu Artis cantik ini mengalami fase koma selama 5 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 September 2004 Aktivitas otak saat ini bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat canggih Yang disebut dengan elektroencefalografi atau IEC Ketika sel-sel otak atau sel neuron bekerja Maka akan terjadi proses penyampaian sinyal elektrik dari satu sel ke sel lainnya Perjalanan sinyal elektrik dari satu sel neuron satu ke lainnya inilah yang bisa ditangkap dan terekam dalam IEC Seseorang dinyatakan mengalami kematian otak ketika IEC tidak mampu mendeteksi aktivitas sel neuron Serta pasien tak mampu lagi menunjukkan reaksi terhadap rasa sakit, cahaya, suara, dan bau Tetapi salah satu dari dua organ utama lainnya yaitu jantung dan paru-paru masih bekerja Jantung adalah organ pemampadara yang terletak di rongga dada sebelah kiri Meski sangat vital, jantung pria dewasa hanyalah seberat 350 gram saja Salah satu pertanda kehidupan manusia adalah adanya detak jantung dan nadi pada pembuluh darahnya Ketika jantung berhenti berdetak, maka kemungkinan besar seseorang akan menuju ke pintu kematian Tapi perkembangan teknologi mampu menciptakan sebuah piranti yang mampu membuat jantung terus-menerus berdenyut Dan alat ini disebut dengan alat pacu jantung Alat pacu jantung atau pacemaker adalah solusi bagi pasien dengan kondisi jantung yang lemah Menderita lemah jantung bisa disebabkan karena sifat yang diturunkan dari orang tuanya Atau karena gaya hidup yang tidak sehat Dan merokok adalah salah satu contohnya Pemakaian pacemaker adalah salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hidup seorang manusia Ketika tubuh masih bisa bernafas, maka itu berarti Allah Sang Maha Pemurah masih memberikan umur kepada kita Dan organ terpenting yang berperan dalam sistem pernafasan adalah paru-paru Paru-paru pada dasarnya merupakan organ terbesar yang ada di dalam rongga dada Paru-paru manusia dilindungi oleh 12 pasang tulang lusuk Allah Sang Maha Pencipta telah menciptakan keseluruhan rongga dada memiliki elastisitas yang sempurna Sehingga paru-paru mampu mengembang dan mengempis dengan baik Kemampuan ini disebut sebagai daya ventilasi paru-paru Ketika paru-paru kehilangan daya ventilasinya, maka hidup manusia menjadi terancam Keganggalan paru-paru mengedarkan oksigen akan menyebabkan kematian sel-sel di seluruh organ tubuh Keadaan ini secara medis disebut dengan hipoksida Perkembangan teknologi kedokteran telah mampu mengkreasikan sebuah mesin yang disebut dengan medical ventilator Fungsi utama dari mesin ini adalah sebagai pembantu kerja paru-paru dalam melakukan proses ventilasi Kemiripan cara kerja medical ventilator dengan paru-paru membuat alat ini sering disebut sebagai paru-paru besi Hidup manusia secara medis sangat tergantung dari kerja ketiga organ vital tersebut Tapi yang perlu diingat, hingga kini belum ada satupun manusia dan alat yang mampu menyelaraskan kerja ketiga organ tersebut Hal ini berarti bahwa otak, jantung dan paru-paru harus bekerja secara simultan dan saling terkait Pacemaker memang bisa mempertahankan kerja jantung Tetapi jika otak dan paru-paru telah berhenti bekerja, maka pemasangan alat tersebut menjadi sia-sia Hal yang sama juga terjadi pada pemakaian medical ventilator Piranti canggih tersebut hanya dapat menggantikan kerja paru-paru saja Bukti ilmiah ini menjadi penegas bahwa nyawa sejatinya menjadi hak penuh Allah semata Ketika sang maha kaya mengkehendaki nyawa kita untuk dicabut, maka tak ada satupun alat ciptaan manusia yang mampu mempertahankannya Pacemaker dan medical ventilator hanyalah alat untuk menjaga kerja salah satu organ dan bukan alat penyambung nyawa Pada akhirnya, kita seharusnya bisa bertawakal dan mempercayai kuasanya atas hidup kita Sepanjang Allah masih mempercayakan nyawa miliknya dalam raga kita, maka kewajiban utama kita adalah beriman padanya Islam secara tegas menjelaskan bahwa seluruh makhluk di bumi pasti akan menemui ajal Masa peralihan dari hidup menjadi mati biasa dikenal sebagai masa sakral tul maut Islam sebagai penuntun hidup telah menegaskan proses ini dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-26 Ketika nyawa sudah berada di ujung kerongkongan, maka itulah awal dimulanya hidup kita di alam barzah Seorang muslim pasti akan merasakan sakitnya proses sakral tul maut Dan muslim yang paling beruntung di dunia ini adalah seseorang yang mampu melafalkan kalimat La ilaha illallah saat menjalani proses sakral tul maut Pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah pada saat sakral tul maut bukan berarti akan berjalan mudah sekalipun kita tergolong makhluk taat beribadah Kisah sakral tul maut dari seorang yang bernama Al-Qomah selayaknya menjadi pelajaran kita Al-Qomah pada dasarnya adalah seorang muslim yang rajin beribadah Tetapi ketika menghadapi sakral tul maut, lidahnya kaku dan tak mampu mengucap kalimat La ilaha illallah Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, mengapa seorang muslim harus mengalami proses sakral tul maut seperti itu? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena kurangi rasa hormat Al-Qomah pada ibunya Murka ibu kita ternyata bisa menyebabkan proses sakral tul maut kita menjadi mengerikan dan pada akhirnya menjerumuskan kita ke neraka Sehingga bisa dikatakan bahwa pencabutan nyawa kita baik waktu maupun prosesnya adalah semata-mata mutlak kekuasaan Allah Nah pemirsa itu tadi tiga materi hasana yang kaya akan ilmu pengetahuan untuk menambah pengetahuan kita semua Pertama soal awal mula dibentuknya kabah, lalu pembangunan kedua menjadi bentuk kotak oleh Nabi Allah Ibrahim AS Dan penyempurnaan terakhir oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW Ibadah haji atau umroh yang kita lakukan saat ini adalah napak tilas dari semua tindakan Nabi Allah Ibrahim AS Nabi Ismail AS dan Rasulullah Muhammad SAW Kedua soal penciptaan manusia dan luar angkasa Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu naik ke langit ke tujuh Sidratul Muntaha Merupakan bukti bahwa Islam sudah mengenalkan dimensi luar bumi sejak awal Dan ketiga hasana bicara soal sinergi organ otak, jantung dan paru-paru sebagai parameter kehidupan dan kematian manusia Tiga organ ini menjadi syarat berlangsungnya kehidupan Nah pemirsa inilah akhir kebersamaan kita dalam hasana pagi ini Saksikan selalu hasana setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.